Intro Kini Kalina Oktarani akui sudah mual walau baru menikah Dikabarkan telah hamil dari Vicky Prasetyo Dilansi dari banjermasinpost.co.id Kabar bahagia datang dari pasangan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani Keduanya diketahui baru sekitar 2 minggu menikah Nah setelah resmi menikah pada 13 Maret 2021 lalu Kini Kalina Oktarani dikabarkan sudah berbeda dan 2 Ya soal kabar kehamilan Kalina Oktarani Vicky Prasetyo akhirnya buka suara Namun ia tidak membantah maupun membenarkan Biasanya kan setiap tanggal 27 itu Kalina dapat atau datang bulan Cuma sudah lewat tanggal 27 belum juga datang bulan Kata Vicky Prasetyo yang ditemui bersama Kalina Oktarani di Polres Metro Jakarta Pusat Rabu 31 Maret 2021 Ya kemarin aku telat datang bulan Timpal Kalina Oktarani Meski begitu Kalina mengaku belum cek kehamilan ke dokter kandungan Hanya saja hari ini dia mau melakukannya dengan menggunakan Alat tes kehamilan Baru mau beli tes pack Cuma kemarin udah mual Ucap Kalina Oktarani Makanya kita lihat nanti ke depannya Dih ya doain aja Timpalnya Vicky Prasetyo menyebut selain telat datang bulan Kalina Oktarani juga menunjukkan panda-tanda sedang hamil Yakni meminta rucak dan makanan lainnya Cuma kebetulan kemarin dia minta rucak sampai bangunin aku Terus juga minta nasi goreng Jadi sudah mulai ada hal-hal yang aneh nih Ucap Vicky Lebih lanjut Vicky Prasetyo berharap Kalina Oktarani sudah mengandung janin bayi hasil buah cinta mereka Yang baru saja menikah selama 3 minggu belakangan ini Kayaknya memudah-mudahan sih Aku berharapnya Ya aku sih gak tau ya apakah memang bisa secepat ini Ujar Vicky Prasetyo Setelah menikah siri pada pertengahan Maret lalu Pasangan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani langsung tinggal satu rumah Selama 5 hari menjalani basara rumah tangga Vicky Prasetyo menceritakan hal uniknya bersama sang istri Vicky mengaku Kalina baru mengetahui dirinya adalah seorang gladiator nyata Bukan untuk canda tawa atau untuk merendahkan diri sendiri Setelah malam pertama dia baru sadar dan bilang ke saya Oh ya sayang kamu itu emang gladiator gitu Kata Vicky Prasetyo ketika ditemui di kawasan Matraman Jakarta Pusat Rabu 17 Maret 2021 malam Menyebutkan hal unik hanya ketika malam pertama saja bersama Kalina selama 5 hari ini Mantan suami Angelilga itu tidak tak bisa melupakan pernyataan sang istri yang baru mengetahuinya Sebagai gladiator dan sampai terkagum-kagum Jadi yaudah layaklah sebagai gladiator ucapnya Meski sudah diakui kelayakannya sebagai gladiator Mantan kekasih sesekia gotik itu merasa senang bisa menikahi mantan istri Deddy Korpusat itu karena pintar masak Kalina jago banget masak itu ungkapan jujur yang aku bilang Ungkapnya Vicky Prasetyo memastikan pujiannya terhadap Kalina Uttarani soal jago masak Bukan untuk membandingkan istrinya dengan mantan-mantan yang lain Maaf bukan ngebandingin Kalina adalah tangan yang paling hebat dalam menyajikan makanan ke suami Diberitakan sebelumnya usai bercerai dari Angelilga Vicky Prasetyo mendekati Kalina Uttarani di pertengahan tahun 2020 lalu Setelah dekat dan berpacaran selama beberapa bulan Vicky Prasetyo dan Kalina memutuskan untuk meresmikan hubungan asmarannya beresinjang pernikahan Semula Vicky Prasetyo dan Kalina dijadwalkan menikah pada 21 Februari 2021 Karena ada masalah teknis pernikahan mereka pun diundur Akhirnya Vicky Prasetyo pun melamar Kalina secara resmi Acara lamaran digelar di kediaman Vicky di kawasan Bekasi, Jawa Barat 24 Januari 2021 Setelah lamaran Vicky dan Kalina menentukan tanggal pernikahan pada 13 Barat 2021 Di The Lodge Jagorawi Golf & Country Gunung Putri Bogor, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!